Kalau saya cenderung setuju mundur, itu bagus. Minimal ya cuti panjang sampai selesai. Ya ketentuannya tidak mundur sih. Karena ketentuannya tidak mundur, maka pada tidak mundur. Kalau sebenarnya kemarin ketentuannya mundur karena ini etik, terus kemudian menggaguh kinerja, memang sangat baik kalau mundur. Kalau mundur itu akan berkonsentrasi penuh ya, sehingga nanti kemungkinan akan terjadinya potensi-potensi penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, fasilitas, tapi akan terjaga. Kalau saya cenderung setuju mundur, itu bagus. Minimal ya cuti panjang sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.